Gurita bisnis milik Ponpes Al Zaitun kembali disegel oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Alasannya, karena usaha milik Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu tidak mengantongi izin. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Indramayu sudah menyegel galangan kapal milik Al Zaitun pada tahun 2022 lalu, terbaru, usaha pengergajian kayu milik Al Zaitun juga disegel pemerintah, lokasinya tidak jauh dari-dari usaha galangan kapal di desa Eretakulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso mengatakan, pihaknya tidak akan pandang bulu, walau usaha tersebut milik Al Zaitun, akan tetapi bila mana tidak berizin maka akan ditindak dengan tegas. Penyegelan pengergajian kayu Al Zaitun kami segel Kamis 20 Juli 2023, ujar dia kepada Tribun Cirebon.com, Jumat, 21 Juli 2023, Teguh Budiarso menyampaikan, dalam upaya penyegelan pengergajian kayu Al Zaitun, Satpol PP juga didampingi Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, atau Dinas Perizinan Indramayu, pekerja di usaha pengergajian kayu itu pun tidak bisa mengelak saat berkedapan tengah beraktivitas walau belum mengantongi izin, petugas pun. Sebelumnya sudah memberikan teguran agar perizinannya segera diurus, dalam hal ini, Satpol PP Indramayu diketahui turut dibuat heran dengan tidak ditempuhnya perizinan untuk setiap usaha yang dimiliki oleh Al Zaitun. Teguh meyakini, Al Zaitun paham soal aturan dan hukum, akan tetapi, kejadian serupa kembali terjadi, dengan dilakukannya penyegelan ini, Satpol PP memastikan kegiatan yang berada di dalam pengergajian kayu itu tidak boleh beroperasi, pihaknya juga melakukan pengembokan, jika membandel dan tetap beroperasi, pemerintah Kabupaten Indramayu tidak segan mempending perizinan bahkan tidak akan mengizinkan untuk usaha Al Zaitun lainnya, kita sebenarnya sedang mengecek apakah ada aktivitas. Ternyata memang ada, ujar dia. Like, Subscribe, dan Share ya!